Pasangan Tarik Halilintar dan Fuji mendapatkan nasehat dari Nagita Slavina soal pernikahan. Seperti diketahui, rumah tangga Nagita Slavina dan Rafi Ahmad memang kerap menjadi sorotan publik. Bahkan, Nagita Slavina disebut sebagai sosok istri panutan, karena dianggap memiliki kesabaran ekstra untuk mempertahankan rumah tangganya. Sejak awal pernikahan, rumah tangga Nagita Slavina dan Rafi Ahmad menjadi perhatian publik. Terlebih, di awal-awal pernikahan bahkan sampai saat ini, rumah tangga Nagita dan Rafi tak jarang diterpagosif tak sedap. Meski begitu, Nagita Slavina dan Rafi Ahmad berhasil melewatinya dengan baik. Bahkan, keduanya pun selalu sukses menutupi permasalahan rumah tangganya di hadapan publik. Tahu Tarik Halilintar berniat untuk menikahi Fuji, Nagita Slavina pun memberikan nasihat kepada adik Atta Halilintar itu. Wejangan atau nasihat itu disampaikan Nagita, saat Fuji dan Tarik Halilintar berkunjung ke rumahnya. Iklan untuk Anda, seorang ibu rumah tangga ditelan ular piton raksasa advertisement by Hal itu juga terekam dalam video yang diunggah di Youtube Tarik Halilintar pada Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022. Ternyata tak hanya publik, Fuji dan Tarik Halilintar pun dibuat penasaran dengan kondisi pernikahan Nagita Slavina dan Rafi Ahmad sebenarnya. Meski kerap diterpai suta sedap, rumah tangga Nagita Slavina dan Rafi Ahmad selalu tampak adem-ayem. Namun baru-baru ini, Nagita Slavina membongkar beberapa masalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Hal itu diunggapkan Nagita di hadapan Fuji, Tarik Halilintar dan Habib Hussein Jafar yang saat itu juga berkunjung ke rumah Nagita. Tarik dan Fuji lantas mendengarkan pengalaman pernikahan dari Habib Hussein Jafar dan Nagita Slavina. Tapi enaknya itu kalau nikah kita udah pikiran itu fokus ya, benar enggak jadi fokus, tanya Habib Hussein Jafar pada Nagita Slavina. Iya dan enggak, jawab Nagita Slavina. Tarik pun ikut penasaran dengan alasan Nagita yang menjawab tidak. Enggaknya gimana, tanya Tarik dan Habib Jafar. Nagita Slavina pun membeberkan bahwa masa pacaran dengan pernikahan sangat berbeda. Ibu Rafatar dan Rayanza ini mengatakan, bahwa di setiap hubungan terhusus pernikahan pasti mengalami sebuah permasalahan. Hal itu juga kerap dialami oleh Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Iya kan semuanya ada masalahnya, benar enggak, kalau lagi puyeng ya puyeng, cuman yaudah, ujar Nagita Slavina. Bahkan yang pacaran lama belum tentu pas nikah langsung klik lagi, sambungnya. Mendengar pengakuan Nagita Slavina soal pernikahan, Tarik pun ketar-ketir. Jangan ngomong kayak gitu dong jadi takut, kata Tarik. Namun, Habib Jafar dan Nagita Slavina menegaskan bahwa hal tersebut mau tak mau harus dihadapi dalam pernikahan. Itu realitanya, timpal Habib Jafar. Karena realitanya memang seperti itu, tambah Nagita Slavina. Wanita yang akrab di sapa gigi ini lantas memberi contoh nyata. Kita sama orang tua kita aja yang tahu dari lahir aja kalau berantem. Berantem ya, kalau selisih pendapat apalagi sama yang baru kenal, terang Nagita Slavina. Mungkin satu tahun, dua tahun, pasti ada aja berantemnya, imbunya. Apalagi ke diri kita sendiri aja, kadang berantem, enggak berdamai dengan diri sendiri, timpal Habib Jafar mengakhiri. Nagita puji tari dan fuji soal balas sindrian Chandrika Cika saat berkunjung ke rumah Raffi Ahmad, fuji dan Tarik Halilintar berbincang banyak hal dengan Nagita Slavina. Pada kesempatan itu, istri Raffi Ahmad itu pun menyinggung soal kabar yang tengah ramai diperbincangkan yakni sindiran Chandrika Cika kepada pasangan tersebut. Chandrika Cika memang saat ini tengah berada di bawah naungan agensi Ranz Entertainment milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mulanya Chandrika Cika sempat menyindir fuji dan Tarik Halilintar dengan menyebut gak ngonten gak makan. Ternyata hal tersebut berlanjut saat fuji dan Tarik Halilintar berkunjung ke ruam Raffi Ahmad. Hal itu terlihat dalam kanal youtube Ranz Entertainment minggu 9 tanggal 24 April. Kita pacaran sambil ngonten jadi bisa makan, ya yang makan tuh bukan cuma kita ajakan tapi tim kita juga bisa makan, ujar fuji. Mendengar pernyataan adik bibi ardiansyah itu, Nagita Slavina mengaku dulu sempat kesal dengan Raffi Ahmad karena konten. Gua juga sempat kesal itu waktu itu apa sih apa-apa di kontenin, ujar wanita yang akrab di sapa gigi ini. Namun seiring berjalannya waktu, Nagita Slavina mengaku terbiasa akan hal itu. Bahkan ia juga kini berpikiran bahwa hal tersebut dianggap sebagai rezeki yang tak datang dua kali. Akhirnya kebuka oh iya ya benar juga kesempatan enggak datang dua kali. Karena itu rezeki juga kan enggak datang ke semua orang, jelasnya. Gigi juga mengaku bersyukur dapat kerja bersama suaminya. Orang lain mungkin kerjanya harus pisah-pisah kadang enggak ketemu. Kalau kita bisa kerja bareng ya kenapa enggak, ucap Nagita Slavina.